Kategori 3 itu 600 ribu, kategori 2 1,2 juta, kategori 1 2,5 juta, dan untuk VIP Barat dan Timur 4,250 juta. Jadi rata-rata kurang lebih harga tiket tetap di 1 jutaan, jadi ini saya rasa hitung-hitungan yang bisa kita lakukan secara maksimal. Dan ini menjadi bagian kita juga mendorong tahun depan pertandingan internasional lagi di Indonesia. Jadi ini tes yang kita harus lakukan di PSSI, selain kita mempunyai pertandingan-pertandingan memperbaiki ranking kita, tetapi juga ada pertandingan kelas dunia yang kita ngetes nyali kita. Dan tentu saya mohon dukungan daripada supporter masyarakat sepak bola untuk bisa mensukseskan pertandingan internasional kelas dunia yang ada di Indonesia. Mungkin dari saya itu sekian, ada yang mau tambahkan dari pihak tiketing? Cukup, nanti tanya jawab sendiri ya. Silahkan dari media. Silahkan kalau ada yang bertanya. Selamat sore Pak Erick, saya Majid dari Tribun News. Mungkin yang kita bertanyakan karena tiket ini banyak dicari oleh para penonton. Bagaimana Pak untuk mengantisipasi kehadiran calon-calon nanti Pak yang mungkin bisa memanfaatkan momen ini Pak itu saja Pak. Terima kasih. Ya, kita nanti ada sistem yang dibangun. Dan salah satunya agak lebih ketat lagi. Satu KTP hanya berlaku dua. Ya, ini kita mau perketat karena jangan sampai nanti ya masyarakat yang benar-benar cinta sepak bola malah terkesampingkan. Nah, ini yang kita jaga dan kita harapkan dengan sistem yang sedang dibangun ini bisa terjagalah mudah-mudahan. Terima kasih.